Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi teman-teman at-lagi semuanya Kembali ke segmen kita Mendatangkan atas sumber Kalau yang kemarin teman-teman udah bisa tonton sendiri Di video sebelumnya Mungkin di link di atas, teman-teman bisa klik disitu Dan sekarang kita kedatangan teman baru Yang tentu aku udah kenal Karena sebelum ini kan sudah ngobrol duluan Nah sekarang silahkan teman-teman Berkenalkan sendiri dengan Sumber kita yang sekarang Oke, perkenalkan nama saya Ulfia Biasa dipanggil Ulfie Ulfie aja bisa, Ulfia bisa Via juga gak apa-apa Usia sama dengan Mbak yang ada sebut saya Gak apa-apa sih kalau Disiputkan usianya berapa? Oh usianya gak penting Ini gak apa-apa Jadi disini kita akan Ngobrol tentang berbagai macam Sudut pandang tentang kehidupan Yang banyak sekali kita ambil pelajaran dari itu Kalau kita kemarin kan bahas tentang insecure ya Disini mungkin juga akan masih menyinggung Untang insecure karena ini problem yang tidak ada Selesaian Karena setiap hari misalnya kita berusaha mengatasi ini Kemudian muncul insecure yang baru Kayak gitu terus Jadi kalau misalkan kita berharap Pengen insecure itu hilang Gak mungkin Tapi yang bisa kita lakukan adalah Mengendalikan diri Gimana biar kita tidak dikendalikan Sama insecure ini yang kita rasakan Terus disini Kalau menurut teman-teman kemarin kan Insecure benar definisi mereka Kalau menurut Tufi sendiri itu insecure Apa sih menurut Tufi? Kalau menurut saya insecure itu Kayak lebih ke Rasa kurang pada diri sendiri Rasa kurang itu sendiri kan bisa tentang Fisik Tentang pengetahuan Tentang yang lain Karena kan kita Selalu bersosialisasi dengan orang Terkadang ketika kita melihat orang Kita merasa bahwa Dia lebih baik daripada kita Dan itu Mencakup semua aspek sih Jadi bukan cuma ke Fisik atau Atau misalkan ke Fisik aja Atau yang non-fisik Tapi lebih luas lagi Daripada itu Terus Kalau dari dunia Ulfi sendiri Apakah cukup familiar Dan Cukup bersahabat Kalau bisa dibilang seperti itu Dengan kata insecure Untuk beberapa tahun terakhir Kata insecure itu Udah kayak Apa ya Makanan saya hari-hari gitu ya Jadi kayak Hampir semua orang mengatakan Bahwa dirinya insecure Atau Dan beberapa kali Saya juga mempelajari Tentang insecure Dan mendapati bahwa diri saya Ternyata juga masih ada Rasa insecure itu Yang seperti yang Aku bilang tadi ya Pasti ketika kita berhasil Menyelesaikan insecure ini Biasanya contoh Kita insecure terhadap Kulit misalkan Kita melakukan Tidak perawatan Kemudian ada Hal kekurangan baru Kemudian kita insecure Karena itu Mungkin pengaruhnya Mungkin dari Lingkung sekitar Yang kita lihat teman-teman Dan Instagram sekarang kan Maret sekali Kita lihat di sosmed itu Selegram-selegram Itu kan penampilannya Sangat ideal Menurut kita Terus kemudian Kita mulai membandingkan itu Dengan kenyataan Yang kita rasakan Dan dia kulitnya Seperti ini Pokoknya gak kayak dia ya Biasanya seperti itu Dan itu yang menyebabkan Kita merasa insecure Dan merasa gak nyaman Dengan diri sendiri Terus kemudian Tergantung dari seseorang itu Apakah dia menggunakan Insecure ini Untuk motivasi Atau malah membuat jenis Semakin terkurut Kalau Ulfie sendiri Insecure yang dirasakan itu Lebih mendorong Untuk menjadi lebih baik Atau malah Menyiksa Atau sebaliknya Kalau misalkan Melihat teman-teman Atau melihat Public figure Public figure Kayak gitu Insecure itu Malah menjadikan diri saya Untuk belajar Atau Merubah diri saya Itu menjadi lebih baik Kalau misalkan Saya merasa bahwa Saya kurang cantik Seperti itu Kan sekarang Banyak sekali Di Youtube itu Banyak pembahasan Tentang Cara make up yang baik Jalan merawat kulit Yang baik Seperti itu Jadi kayak Lebih ke belajar Oh berarti Kalau misalkan Saya insecure tentang hal ini Berarti saya harus belajar Bagaimana caranya Merawat diri saya Lebih baik lagi Seperti itu Kalau tadi kan Luas Fisik atau fisikal UB sendiri Lebih insecure Ke hal apa? Kalau saya sih Lebih ke pengetahuan Ke pengetahuan Tentang Pengetahuan Secara Apa sih namanya Sosial Atau pengetahuan Yang lain-lain sih Seperti Kalau misalkan Melihat orang lain Saya merasa Bahwa dia itu Lebih pintar daripada saya Nah saya insecure-nya Lebih ke situ Kalau untuk fisik sih Sampai sekarang Alhamdulillah enggak sih Terus Sampai ngelong efek Gimana sih Ada cerita mungkin Tentang hal itu Yang bikinnya secret Kalau Kalau misalkan Saya sendiri sih Mungkin karena saya kan Kalau teman-teman yang lain Ini kan pada kuliah ya Saya tidak Jadi kalau insecure-nya Itu lebih ke Biasanya kalau anak Yang kuliahan itu Wawasannya jauh lebih luas Seperti itu Terus pembahasannya juga Mengarah ke Pengetahuannya lebih luas lagi Seperti itu Sementara saya itu Sementara saya itu Stuck di sini saja Tapi Terkadang ketika kita Berteman dengan orang Yang berbawasan luas Tanpa sadar Kita juga Belajar Cara pandang dia Seperti itu Jadi lebih ke situ Kayak Mengajar apa Biar sefrekuensi sama Kita Meskipun tidak Semuanya Seperti itu sih Mungkin ada beberapa Yang Tidak seperti Gambaran kita Kalau Apa namanya Orang kuliah itu Pasti begini Pasti begitu Banyak sekali Yang mungkin tidak sesuai Tapi sebagian besar Yang dirasakan seperti itu ya Terus Apa namanya Untuk mengatasi Insecure ini sendiri Yang Kalau dilakukan Apa Biasanya Pertama sih Apa sih Kayak Tidak apa-apa Kalau misalkan Pengetahuan saya Kurang Karena Orang lain juga Pasti akan memaklumi Bahwa Oh gak apa-apa Kok bertanya Kalau dia tidak tahu Seperti itu Jadi jangan merasa Bahwa Saya ini orang Paling bodoh Saya ini Gak bisa bergaul Dengan mereka Enggak Mereka itu Sebenarnya Tidak pernah Menjudge kita Latar belakang Kayak latar belakang Ke pendidik Pendidikannya ya Jadi kayak lebih Yaudah Kalau kita mau Berbaur Ya berbaur aja Gitu Kalau misalkan Kita tidak tahu Akan sesuatu Kita bertanya Juga mereka Pasti akan menjelaskan Berarti yang membatas itu Sebenarnya Perasaan kita sendiri ya Kayak Takut Kalau jangan-jangan Nanti dikira Tidak cukup Berpengetahuan Nanti dikira Seperti ini Seperti itu Terus Dari Apa insecure yang Ovi rasain Tentang mengetahuan Ini apakah ada Mungkin dari orang tua Pernah mengatakan Hal yang mungkin Membuat kamu Tidak sesuai Terus akhirnya Kepikiran Kok Apakah aku Jangan-jangan Kayak gini ya Kalau orang tua Si Dari dulu Orang tua itu Menganggap saya Bahwa saya itu Pintar Jadi Kalau untuk orang tua Mungkin Enggak ya Tapi Dari diri saya Pribadi Karena kadang Lingkup pertemanan Kita kan luas Terkadang ada yang Hanya lulusan SMP Hanya lulusan SD Seperti itu Ada juga yang lulusan Sarjana Kayak gitu Jadi Saya lebih ke Bagaimana caranya Saya bisa bersosialisasi Dengan mereka Tanpa harus merasa Bahwa diri saya itu bodoh Bagaimana cara Berperilaku Atau beradaptasi Seperti itu ya Terus Kemudian Dari Apa namanya Dari orang tua sendiri Mungkin ada cerita tertentu Tentang Sehingga kamu bisa Berpikiran Atau mengambil langkah Oh saya berarti Harus beradaptasi Seperti ini Apakah ada polasi orang tua tertentu Yang mungkin membuat kamu Merasa Aku fokusnya Untuk memperbaiki diri Bukan ke fokus Terhadap Kepulangan orang tua Kalau orang tua saya Itu terlebih Ibu saya Ibu saya itu Tipe orang yang Jika mendidik Anaknya itu Cukup keras Jadi kalau misalkan Dulu waktu saya Masih kecil itu Saya sering sekali Mengeluh Kalau misalkan Saya itu Dikatain terlalu putih Atau kurang cantik Atau misalkan Ada yang Kayak menjudge Kalau peringkat saya itu Tidak terlalu bagus Di sekolah Seperti itu Dan ketika saya Menceritakannya kepada Ibu saya Ibu saya itu selalu bilang Bahwa gak apa-apa Emang-emangnya Kenapa ada yang salah Dengan semua hal itu Kamu bisa belajar Manusia itu Semuanya bisa Belajar Seperti itu Jadi kayak Gak apa-apa Ketika kamu mengalaminya Itu gak apa-apa Kamu hanya perlu Percaya diri Jadi itu yang mendorong Kamu untuk Lebih mendengarkan Suara dari diri sendiri Daripada orang lain Terus Kan ketika Ada orang tua Dengan pol asuk keras Kan pasti ada plus Minusnya Plusnya itu adalah Mendorong anak Lihat dia percaya diri Kemudian Mendiri dan sebagainya Tapi untuk Menurut kamu Sisi minus dari orang tua Itu apa? Sisi minusnya Kayak Karena Beliau kan jadi Terlalu percaya dengan saya Jadi kayak Apapun itu Disuruh melakukan sendiri Padahal Kita sebagai anak Ketika kita usianya Masih terlalu dini Seperti itu Kan masih Ingin dibimbing Masih ingin diantar Kemana-mana Seperti itu Jadi ketika mereka Mendidik kita terlalu keras Itu tuh Terkadang jadi kayak Benar-benar melepaskan kita Mereka percaya bahwa kita bisa Tapi sebenarnya Kayak Batin kita Itu masih merasa Bahwa kita perlu dilindungi Seperti itu Pernah disampaikan Peruntunan Kalau itu sih Enggak ya Karena Setelah dewasa Saya tahu bahwa Ternyata pola asui itu Cukup membuat saya Menjadi orang yang lebih Percaya diri Menjadi orang yang mandiri Tidak tergantung Sama orang lain Terus menurut kamu Apakah ini perlu dilakukan Juga untuk orang lain Sedangkan tadi ya Seperti yang dikatakan Tapi kalau misalkan Di usia tertentu Anak itu sebenarnya Juga masih butuh Bimbingan orang tua Mungkin masih butuh Diperhatikan Dan seperti itu Dan kalau Gue udah tahu Mohon maaf Memori tentang Orang tua berperan Misalkan Membantu Mengerjakan tugas sekolah Misalkan itu Berarti sangat minim Sangat minim Dulu perasanya Dimana ketika Malam itu Kalau saya sih Kayak sering membandingkan Kalau misalkan Teman-teman saya Di sekolah kan Suka kalau misalkan Mengerjakan PR matematika Dia tidak bisa kan Dia bertanya sama Orang tuanya Atau orang tuanya ini Ikut membantu Mengerjakan PR Bukan ikut membantu Maksudnya ikut mengajari Seperti itu kan Tapi sementara saya itu Benar-benar dilepas sendirian Dan beliau sibuk Dengan adik saya Yang masih kecil Jadi kalau Memang Pola asuh yang seperti itu Membuat Anak itu Menjadi lebih mandiri Kayak Tidak tergantung Sama orang lain Tapi Terkadang itu Ada Apa ya Kayak Kita itu butuh Sesuatu yang Anak yang lain Itu butuhkan Kayak Apa sih namanya Dev? Kasih sayang Kayak perhatiannya itu Harus cukup juga Jadi Orang tua itu Harus bisa menempatkan Apakah Hal ini itu Bisa diterapkan Maksudnya Menurut anak itu Untuk mandiri Hal ini bisa diterapkan Atau Memang Yang satu hal Yang lain itu Kayak memang harus Butuh bimbingan Seperti itu Jadi kayak orang tua itu Harus bisa mengotak-kotakan Itu Beberapa hal tersebut Sesuai porsinya Ada sempat rasa Sebel atau iri Kok malah berjalan sama Adik saya Sedangkan Sekarang tidak berjalan sama Saya lagi Kalau untuk iri Si enggak Justru kalau Saya melihat Ibu saya itu Kayak Jikapun saya dididik Sama dia itu Saya memilih untuk tidak Karena Beliau bukan contoh Yang baik untuk Sepuluh pengajaran